Halo, aku lagi mau bahas tentang Taylor Swift. Ya mungkin kalau boleh dibilang, aku suka dengar lagu-lagunya Taylor Swift gitu ya. Ada banyak banget lagu-lagunya yang relate gitu, speaks to me gitu. Tapi, apa namanya, kan dia ada fanbase-nya kan Swifties gitu. Ya kalau dibilang aku Swifties apa enggak, aku sih merasa diriku Swifties. Tapi, mohon maaf buat para Swifties-Swifties senior gitu ya. Kalau aku ditanya tentang info-info detail tentang Taylor Swift, cerita-ceritanya dia, siapa orang tuanya, siapa aja mantan-mantan pacarnya dan lain-lain, aku mungkin enggak tahu gitu. Karena yang aku nikmatin itu musiknya gitu. Musiknya dan ya aku ngikutin sih beberapa sisahnya gitu. Nah, aku pengen cerita awal mula suka Taylor Swift itu kapan dan gimana ceritanya gitu. Jujur sih, apa, aku tuh baru, sebenarnya dengerin Taylor Swift tuh udah dari jaman dulu sih ya. Aku ingat banget tuh waktu masih kuliah, kalau karaoke gitu sama teman-teman, ya nyanyi lagu-lagunya Taylor Swift gitu yang 22 atau Blank Space gitu ya. Jaman itu ya, apa, ya yang hits-hits lah gitu lagu-lagunya dia. Jadi, actually she's around gitu ya lagu-lagunya dia tuh udah biasa aku dengerin, tapi aku enggak, ya aku masih hanya oke dengerin aja eh asik nih gitu. Tapi enggak yang begitu ngulik, lebih dalam nyari, ngepoin ceritanya gimana, apa cerita di balik lagu ini. Enggak, cuma buat have fun aja gitu. Nah, jadi, tapi di tahun 2022, eh no, 2021 ding, itu, 21 apa 22 ya, aku enggak lupa tuh. Jadi, aku kan baru pulang dari Belanda gitu ya, balik ke Jogja, itu aku lagi mengalami masa-masa transisi gitu. Ada banyak banget, aku merasa hidupku chaos banget waktu itu, enggak ada yang bisa aku kontrol gitu. Banyak banget hal-hal yang di luar kontrolku dan it just so mess up gitu. Aku merasa I'm mess up gitu. Nah, di masa-masa itu tuh, aku ter, apa sih istilahnya? Aku dengerin lagu, terus ketemu sama lagunya Tyler Swift, yang judulnya All Too Well. Yang 10 minute version, versi 10 menit gitu. Dan ini aku nonton yang video liriknya ya, bukan video klipnya. Jadi, inongol aja gitu di timeline aku, terus aku dengerin. Nah, ketika aku dengerin lagu All Too Well yang 10 menit itu, aku merasa kayak, gimana ya, it speaks to me gitu. Padahal, aku ya kalau buat teman-teman yang udah tau lagunya dan apa liriknya, kayak aku gitu kan, pasti udah tau lah ya ceritanya seperti apa. Cuman buat yang belum tau, lagu All Too Well itu sebenarnya menceritakan kisah cintanya dia gitu ya. Taylor Swift apa yang dia alamin, gimana sebenarnya dia lagi pacaran sama cowok yang umurnya jauh lebih tua, jauh lebih tua. Gak tau berapa tahun, maybe 10, maybe 9, tapi yang pasti jauh lebih tua gitu. Dan, di cerita itu dikisahin bahwa ya dia tuh, apa ya, sosok ini yang dilaguinya tuh bener-bener apa, mengidam-ngidamkan lah gitu pacarnya gitu, dia merasa sangat jatuh cinta, so deep gitu ya. Ada banyak banget memori-memori indah yang dia punya sama cowoknya. Tapi ya gitu cowoknya tuh, apa awalnya sangat panis sama dia, abis itu di ghosting gitu. Dan putusnya gak baik-baik gitu. Dan itu dia menceritakan, di lirik lagu All Too Well itu yang aku pahamin, dia menceritakan semua memori-memori yang dia alamin gitu ya, si Taylor ini. Baik memori indah sama mantan pacarnya ini dan memori sedihnya, versi dia gitu. Jadi ada satu kalimatnya yang bilang, ada satu liriknya yang bilang, It was there, I remember it all too well gitu. Gue ada di situ, di memori itu. Nah, aku merasa jujur waktu aku denger, ini sebenarnya kan aku baru pertama ya denger lagunya. Dan aku gak tau kisahnya dia seperti apa gitu. Aku ngerasa tuh kayak abis denger lagunya, aku ngerasa ikutan patah hati gitu. Padahal aku lagi gak ada, apa namanya, lagi gak ada fase-fase jatuh cinta dan patah hati. Tapi aku ngerasa ketika aku dengerin lagunya, aku yang mengalamin kejadian itu gitu kan. Dan berasa 10 menit dengerin lagu dia, 10 menit itu, itu kayak lagi nonton film gitu, ngikutin ceritanya. Jadi begitu, apa ya, menurutku tuh lagunya, liriknya tuh bisa membimbingku untuk berimajinasi, memvisualisasi tentang kisah-kisah yang dialamin, apa ya, potongan-potongan memorinya dia gitu. Nah, disitu aku tuh merasa tumben gitu ya, dengerin lagu Tyler Swift, tapi bisa sampe yang kayak ngesel gitu. Bahasa, menurutku ya, kayak ngesel, menjiwai gitu lagunya. Dia juga, apa ya, kan di video itu diliatin versi Tyler Swift yang lagi rekaman di studio gitu kan. Nah, dia tuh juga, aku ngeliat ekspresinya tuh juga ketika nyanyi lagu itu tuh ya menjiwai juga gitu. Jadi, aku merasa amaze. Ini sorry ya, mungkin akan lebih lama nih episode podcast yang ini. Karena aku kalau udah ngomongin Tyler Swift, gak bisa-habis-habis seharian, lebih bisa semingguan bahkan mungkin gitu. But anyway, balik lagi. Nah, disitu aku ngerasa, wah, apa ya, jadi aku karena aku ngikutin ceritanya dia itu, yang 10 menit itu, aku jadi kayak lupa masalahku sendiri. Dan jadi keikutan sama ceritanya dia gitu. Itu yang menurutku momen yang aku merasa, oh wow gitu. I have a different experience gitu, dengerin lagunya Tyler Swift. Nah, terus, apa namanya, abis itu aku penasaran kan, baru dalam kepo, mulai kepo. Yang pertama, aku penasaran nama judul lagunya. All Too Well, 10 Minute Version gitu. Terus ada apa, Tyler Version. Nah, aku tuh bingung, maksudnya apa ya ini Tyler Version gitu. Barulah, ya sorry buat para Swifties ya. Aku ya agak late-late comer ginilah, tapi anyway, menurutku, everyone has their own moment. Has their own, apa, timeline gitu. Dan buatku tuh itu momenku. Aku mulai ngulik, loh, maksudnya Tyler Version apa ya gitu. Nah, jadi singkatnya gitu buat yang belum tahu, Tyler Swift itu kan artis yang debutnya udah dari umur dia 14 tahun, 15 tahunnya. Sekarang dia umurnya 33. 33? 89? Mau 34? Bentar lagi. Bulan depan. Karena lantau yang sama-sama aku. Nah, apa namanya, bulan depan dia umurnya 34. Jadi, udah 20 tahun yang lalu dia mulai debutnya gitu. Dan, awalnya dia itu punya kontrak gitu sama label. Kalau nggak salah tuh namanya Big Machine Record. Nah, sama label Big Machine Record. Hai. Sorry, keputus tadi. Ada notifikasi masuk videonya jadi keputus deh. Jadi, aku tadi abis cerita Tyler Swift ini awal karirnya dia debut sama label namanya Big Machine Record. Terus, di Big Machine Record itu dia memproduksi mungkin sekitar 6 album kali ya. Album awalnya dia, Tyler Swift. Terus, album Fearless, Speak Now, Reputation. Reputation juga nggak sih? Aku lupa. Ya, aku juga nggak begitu, apa nggak hafal semua albumnya. Nah, dia, apa namanya, dia itu ya memproduksi 6 album itu. Dan, abis itu tahun berapa ya? Kalau nggak usah 2019 atau 2018 dia pindah label gitu ya. Biasalah kalau kayak pemain bola pindah klub gitu ya. Dan deal-nya pindah label-nya gede gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah di tahun 2019 dia itu bikin blog gitu ya di Tumblr cerita bahwa dia merasa dibully gitu. Karena dibully kenapa? Jadi, dia itu sebenarnya pengen beli master dari album-albumnya dia yang dulu di Big Machine itu. Buat yang belum tahu, master itu tuh adalah file asli dari albumnya, lagunya gitu ya. Jadi, kalau misalnya, apa namanya, versi yang kita denger sekarang kayak aku misalnya di Youtube kah, di Spotify kah, atau di iMusic dan di platform-platform lainnya. Itu tuh semua di-copy dari file master ini. Nah, yang menjadi owner atau yang menjadi pemilik hak cipta dari master ini itu si label-nya, si Big Machine. Dan, ternyata sama si label-nya ini, master-nya ini dijual gitu. Dijual ke, aku lupa namanya siapa, Brown ya. Kalau nggak salah namanya Brown Scooter, Brand Scooter. Ya, itulah. Dijual ke orang ini. Dan, di situ si Tyler Swift ngerasa dia tuh dibully. Kenapa? Karena dia tuh sebenarnya juga pengen beli gitu master-nya dia. Karena gini, kenapa sih master itu begitu penting gitu? Karena siapa yang punya hak master-nya, dia punya hak untuk mendistribusikan lagu-lagunya gitu. Apa namanya, yang berjual belikan lagu-lagunya. Nah, si Taylor itu merasa master album-albumnya itu kayak baginya gitu. Dia udah kerja keras gitu ya, mati-matian buat memproduksi master ini. Dan, dia pengen memilikinya, membelinya. Nah, dia merasa si Big Machine Record ini nggak ngasih kesempatan buat dia untuk bidding gitu. Malah ditawarin ke orang lain. Di situ, dia ngerasa kayak gimana sih gitu. Atau, aku ngerasanya tuh kayak kalau sekarang aku lagi, apa ya, aku nulis jurnal gitu ya. Kok aku putih banget sih disini. Aku nulis artikel jurnal. Dan, apa ya. Sama ko-autorku gitu ya. Ya, mungkin ibaratnya gitu. Sama ko-autorku, diambil alih gitu. Dan, dia ngajak ko-autor yang lain buat nge-claim jurnal itu. Promosikan jurnal itu gitu. Ya, aku ngerasa pasti, ya gimana gitu. Kan, sedih aja gitu. Hasil karya sendiri nggak bisa aku milikin. Nah, itu yang menurutku tuh dirasakan oleh Taylor Swift. Nah, dan itu ber-ah, apa namanya, kontroversinya ini banget. Gede banget gitu di social media. Karena melibatkan artis-artis juga gitu. Salah satunya yang, apa namanya, kontra, kontra lagi. Yang anti sama Taylor Swift tuh Justin Bieber. Kan nama gede gitu loh. Waktu itu. Nah, jadi itu ceritanya. Akhirnya, ya setelah berbagai upaya dan mau nggak mau. Ya, udah deal kan. Udah dijual gitu loh masternya. Ke orang lain. Jadi, dia bisa apa gitu kan. Nah, disini yang aku merasa. Aku tuh suka sama Taylor Swift itu lebih. Bukan fans yang mengidolakan. Yang menurutku tuh kayak dia adalah dewa dan lain-lain. Enggak. Tapi, it's about, apa ya. I have respect on her gitu. Apa yang aku respect dari dia adalah keputusan yang dia ambil gitu. Bagaimana akhirnya dia bersikap ketika dia mengalami situasi dibully. Kayak tadi ya, karya ciptanya dibeli sama orang lain. Padahal dia mau beli gitu. Kayak ibaratnya kompetennya dicuri gitu kan karya ciptanya. Nah, yang dilakukan oleh Taylor Swift adalah dia bikin ulang. Direkam ulang masternya. Jadi, oh iya. Sorry, sorry. Aku balik dulu ke belakang ya. Tadi kan dibully, dijual gitu kan masternya. Ada satu lagi yang dia merasa tuh ngerasa dibully juga gitu. Yaitu adalah si label lamanya ini ngasih syarat sebenarnya ke dia. Kalau lo mau beli master lo, lo harus balik lagi kerja sama kita di label kita. Dan menurut Taylor, dia merasa perjanjiannya itu kayak kalau lo mau satu album lo. Dia kan punya enam album tuh yang dimiliki oleh si label. Kalau lo mau satu album lo balik ke lo lagi yang lama, lo harus bikin satu album baru kayak barter gitu jatuhnya. Nah, itu si Taylor juga gak mau merasa kayak di kungkung gitu. Dia gak mau juga gitu. Ya, menurutku sebenarnya, kalau kata berita gitu ya, hal-hal kayak gini nih masalah hak cipta dan perseteruan label dan artis itu bukan hal baru. Udah sering terjadi gitu. Tapi, yang aku respect dari apa yang diputuskan oleh Taylor Swift adalah, Dia memutuskan untuk merekam ulang albumnya dan dikasih nama yang sama ditambah Taylor version gitu. Wow, buat aku itu so bold ya. Ibaratnya tuh kayak, oke, apa ya. Dia bermain di level yang lebih atas gitu sama orang yang membuli dia. Kenapa? Karena menurutku, kalau dia bermain di level yang sama, maka dia akan menuntutlah bahwa ini ke pengadilan lah. Berantem mulu gitu, memilih battle gitu loh. Overproduktif. Nah, yang dilahkan oleh Taylor sebaliknya, menurutku kayak, ya dia mikir, oh lo nyuri karya gue, gak apa-apa, silahkan ambil aja. Gue bisa bikin lagi kok, bahkan yang lebih bagus. Wow, dan emang terbukti gitu. Menurutku, tapi aku mau cerita dikit setidaknya buat aku ya. Membuat rekaman ulang itu gak gampang ya. Ribet banget gitu. Ibaratnya dia udah melahirkan karya, tapi dia harus mengulang lagi karyanya. Dan karyanya dia itu kan sangat ngesel ya. Menurutku itu sangat berkaitan sama apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, pengalaman hidupnya dia. Tiap nyanyi lagu itu mungkin dia akan selalu teringat sama kisah-kisahnya dia. Gak hanya kisah seneng-seneng, tapi kan juga kisah-kisah broken heartnya gitu. Nah, dia harus mengulang itu lagi, bikin lagi, dan dibikin karya. Yang lebih bagus gitu ya dengan versinya dia. Itu, wow. Menurutku tuh kayak, kenapa sih lu kudu capek-capek gitu segitunya lu membela karya lu. Aku tuh kalau ini banget apa ya, terharu gitu. Gimana sih dia sebegitu boldnya, sebegitu kerasnya memperjuangkan apa yang menjadi haknya dia. Itu, wow. Level perjuangannya. Aku respect di situ sih. Jadi, dia bikin teller version. Nah, salah satu contoh nyatanya adalah lagu All Too Well itu. Menurutku, lagu All Too Well yang versi dulu, aku sekarang udah gak bakal dengerin lagi. Kan pernah misalnya kalau dengerin di radio gitu ya diputer lagu All Too Well. Kalau yang diputer lagu All Too Well versi dulu, yang versi lama, aku kayak ngerasa gak pas gitu, gak puas gitu. Eh, lirik yang ini mana, ini yang mana. Gila aja kan yang satu versinya tiga menit sekian, apa empat menit gitu. Yang satu versinya sepuluh menit, aku ngerasa enam menitku tuh hilang. Apa enam menitku dicuri gitu. Karena yang diputer adalah lagu All Too Well lama. Sebegitu lebih bagusnya, dia bisa bikin versi dia yang terbaru, Tyler Version. Makanya aku merasa, aku respect sama dianya di situ ya. Aku merasa, dengan aku mendengarkan album-albumnya dia gitu. Aku bisa, apa ya. Aku bisa merasakan kasih sayang dia gitu sama karya-karyanya dia tuh. Sebegitu mencintainya dia terhadap apa yang udah dia tulis, apa yang udah dia, apa namanya, lahirkan gitu. Itu, ya, jadi jujur aku mulai seneng dan respect sama Tyler Swift itu semenjak dia memutuskan buat Tyler Version. Apa membuat, dan ini kan sekarang masih berlangsung ya, yang baru aja launching, yang speak now gitu kan. Nah, jadi, setidaknya menurut aku, main message-nya yang aku mau ceritain hari ini adalah bagaimana Tyler Swift menghadapi bullying yang dia hadapin gitu. Bullying itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, no matter what level gitu. Bahkan mungkin orang yang nge-bully kita akan merasa, ah gue kok kayaknya gak nge-bully lo tanpa dia sadarin gitu kan. Itu lebih sakit lagi sebenernya. Nah, tapi yang Tyler Swift lakukan ketika dia membuat Tyler Version itu adalah si play higher gitu. Dia bermain lebih tinggi dari orang yang nge-bully dia. Dia memutuskan untuk tidak confront gitu ya, gak langsung battle aja dengan orang yang nge-bully dia. Tapi dia merusaha untuk make it cooler gitu, menjadi lebih cool dibandingin orang yang nge-bully dia. Dan akhirnya menurutku sekarang orang-orang tuh, kalau udah dengerin album, bahkan dia bisa mengalahkan album yang dulu menjadi debut karirnya dia gitu loh. Yang mementuk namanya dia, tapi dia bisa make it even cooler gitu. Dan menurutku, that's an art gitu ya. Kalau ngambil quote-nya Princess Leia di Star Wars gitu ya, yang disampaikan oleh Meryl Streep. Take your broken heart, make it into art. Dan itu yang menurutku dilakukan oleh Tyler Swift. Oke, segitu dulu ya. Aku sebenarnya pengen banget bahas Tyler Swift panjang lebar. Let me know. Kalau misalnya kalian suka, aku bisa bahas lagi. Atau mungkin kita bisa ngobrol bareng tentang Tyler Swift. Sampai jumpa!